Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi teori relativitas khusus Jadi jika pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang teori relativitas khusus yang kita sajikan dalam bentuk vektor 4 Nah kali ini kita akan membahas aplikasinya Jadi aplikasi dari teori relativitas khusus dan vektor 4 ini misalnya kita meninjau kasus tumbukan atau kasus peluruhan Contohnya misalnya yang pertama Dua benda bermasa M bergerak dengan kecepatan 3 per 5C Saling bertumbukan kemudian menjadi satu dan diam Nah yang ditanyakan berapa masa dua benda tersebut setelah menjadi satu Setelah bagi menjadi satu Jadi ceritanya Ada dua benda Nah ini benda yang pertama Bergerak dengan kecepatan 3 per 5C Kemudian benda yang kedua Itu bergerak dengan kecepatan 3 per 5C Nah benda yang pertama dan kedua itu saling tumbukan Kemudian setelah tumbukan gabung menjadi satu Dan masanya adalah M Ketika setelah terjadi tumbukan menjadi satu Benda ini diam Jadi V nya itu sama dengan 0 Nah disini masa M1 itu sama dengan masa M2 sama dengan M Kasus tumbukan Kita sudah pernah belajar tumbukan itu di mekanika klasik Jadi sekilas analisa tumbukan untuk partikel klasik relativistik Non relativistik dan klasik relativistik itu hampir sama Hampir sama Samanya dimana? Persamaannya ya kita sama-sama menganalisanya menggunakan hukum kelesarian energi Dan hukum kelesarian momentum Jadi Kalau kita menganalisa jika Jika benda ini dia bergerak tidak dengan kecepatan 3 per 5C Atau kecepatannya rendah Maka sekilas ini persoalan ini sangat mudah sekali Jadi benda yang pertama bermasa M Benda yang kedua bermasa M juga kan Kemudian mengalami tumbukan menjadi satu Harusnya Kalau misalnya ditanya berapa masa setelah tumbukan Itu kan tinggal ditambahkan Jadi M1 ditambah dengan M2 Berarti masanya adalah 2M Mungkin sekilas akan sangat mudah sekali Tapi yang jadi permasalahan M1 dan M2 Benda pertama dan benda kedua Itu dia bergerak secara relativistik Jadi gerakannya itu 3 per 5C Jadi analisinya tidak semudah Oh berarti masa gabungannya itu M1 ditambah M2 yang sama dengan 2M Jadi kita Mengingat terlebih dahulu ya Jadi untuk menganalisa Itu kan kita menggunakan Hukum kelesarian energi dan hukum kelesarian momentum Jadi hukum kelesarian energi Kalau misalnya partikelnya Itu partikel klasik non relativistik Hukum kelesarian energi Hukum kelesarian energi E sebelum Itu sama dengan E sesudah Jadi energinya Konsan Nah energi yang konsan itu energi apa? Energi disini yang konsan adalah Energi mekanik Yaitu energi kinetik Ditambah dengan energi potensial Kemudian kalau secara Klasik Partikel yang diam Jadi benda yang diam Atau benda yang tidak punya kecepatan Itu energinya 0 Energi kinetiknya itu kan sama dengan 0 Jadi E nya itu sama dengan 0 Tetapi nanti kalau kita masuk ke Benda yang relativistik Jadi kalau untuk benda yang relativistik Entah dia Klasik atau Kuantum ya Bendanya itu entah Masanya besar atau kecil Yang penting dia relativistik Energi Sebelum Sama dengan Energi Sesudah Sama Tapi yang melesai Atau yang konsan disini Bukan energi mekanik Tetapi energi total Relativistik Ya Jadi ini Kalau yang ini Itu adalah energi mekanik Yang konsan ya Nah kalau yang disini Itu adalah Energi Total Relativistik Energi total Relativistik itu Apa? Energi diam Eh 0 Biasanya dituliskannya ya Ditambah dengan Energi Kinetic Relativistik Jadi Kalau Tingjuan relatifistik Benda yang diam Itu dia punya Energi diam Benda yang diam Dia itu punya Energi Diam Yaitu E 0 Sama dengan M C Kuadrat Sedangkan Energi total Relativistik Itu juga bisa kita tuliskan E itu sama dengan M C kuadrat Per Akar 1 min V kuadrat Per C kuadrat Oke Berarti kita menggunakan Analisa seperti ini Kita tinjau energi Kelestarian Hukum Kelestarian Energinya terlebih Terlebih dulu Energi sebelum Sama dengan Energi sesudah Nah Sebelum terjadi Tumbukan Benda yang pertama Itu bergerak dengan Kecepatan 3 per 5 C Benda kedua Bergerak dengan Kecepatan 3 per 5 C Berarti Energi total Relativistiknya Ini bisa kita tuliskan Dengan rumus Seperti ini Jadi Energi sebelum Ditambah Energi sesudah Misalkan Kita tuliskan E1 Ditambah dengan E2 Energi Relativistik Satu Partikel pertama Ditambah Energi Relativistik Benda kedua Itu sama dengan Energi total Relativistik Benda yang Ketiga Nah Ini kita menggunakan Rhusus ini Jadi M C kuadrat Untuk Benda yang pertama Karena masanya Adalah M Satu min Kecepatannya adalah 3 per 5 C Dikuadratkan Coret-coret sama C ini Jadi untuk Benda yang pertama Sama kedua Itu kan M C kuadrat Per Akar Satu min 0,3 Per 5 C Kuadrat Per C Kuadrat Nah C C nya kan Coret-coret Nah sorry Ini 3 per 5 C 3 per 5 C Dikuadratkan Dibagi dengan C kuadrat Jadi coret-coret C nya ya C kuadrat Dicoret sama C kuadrat Berarti disini Akar 3 per 5 Kuadrat 3 per 5 Dikuadratkan Diakarkan Dikuadratkan Kan sama saja ya Sama saja 3 per 5 Ditambah dengan Partikel yang kedua Itu M C kuadrat Per Akar Ini satu min Akar Ini satu Satu min 3 per 5 Dikuadratkan Satu min 3 per 5 Dikuadratkan Sama dengan E3 E3 itu Bendanya kan Diam ya Berarti energi Relatif fisiknya Energi relatif fisik Itu energi diam Ditambah dengan Energi kinetik Berarti energi kinetiknya Dia 0 Berarti sisa energi Diam Nah energi diam Disini Itu kan Rumusnya M C kuadrat Nah masanya Kalau semisal Kita anggap Dia M besar Maka M C kuadrat Itu ya Kemudian Kalau kita tambahkan Ini kalau ditambahkan Dengan ini Jadinya 2 M C kuadrat Per akar Satu min 3 per 5 Kuadrat Sama dengan M C kuadrat Ini C nya bisa kita coret-coret Coret-coret ya Kemudian M nya disini Jadi ini kalau Semisal kita mau kuadratkan Itu kan 2 M Per akar 1 min 9 per 2 5 Sama dengan M besar Nah ini 2 M Per Berarti ini sisa 16 ya Akar 16 per 25 16 per 25 Sama dengan M besar Jadi M besarnya Itu sama dengan 6 akar 16 per 25 Itu kan berarti 2 M Per 4 Per 5 Atau Ini bisa kita naikkan ke atas Jadinya Kita punya M besarnya Itu sama dengan 5 Per 2 M M kecil ya Jadi masa gabungannya Adalah 5 Per 2 M Bukan Lagi 2 M Jadi masanya itu Lebih 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 Besar ya Kalau misalnya kita pakai Tinjauan klasik Ya ini Ini kita masih menggunakan Ekspresi yang Belum faktor 4 Ya Selamat menikmati